Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi semuanya Welcome back to my channel TPMDS Selamat datang kembali pada channel TPMDS Hai sobat-sobat TPMDS Manapun berada informasi terkait rekrutmen ASN P3K tahun 2022 Nah ada informasi terbaru terkait surat edaran dari Menpan Erbi Nah Menpan Erbi yaitu Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi ke Menpan Erbi Yaitu yang digantikan oleh Bapak Mahfud MD sekarang ini Nah kembali merilis yaitu SE terbarunya Nah apa sih SE terbarunya? Ini tertanggal yaitu 22 Juli tahun 2022 Nah SE terbaru dengan nomor 1511 tahun 2022 Ini lampiran dua berkas Hal pentingnya yaitu pendataan tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah Jadi baik ini di instansi pemerintah pusat maupun instansi pemerintah daerah Nah ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atau PPK instansi pusat Dan Pejabat Pembina Kepegawaian PPK instansi daerah Nah isi surat tersebut yaitu Menindaklanjuti Surat Menpan Erbi nomor 185 tahun 2022 Nah yang tertanggal 31 Mei 2022 kemarin Jadi hal status kepegawaian lingkungan instansi pusat dan instansi daerah Sebagai tindak lanjut pemberlakuan peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 Nah tentang manajemen P3K yang mewajibkan status pegawai di lingkungan instansi pemerintah Ini hanya terdiri dari dua jenis kepegawaian Nah apa itu ya Bapak Ibu yaitu PNS serta P3K Jadi sampai saat ini dengan tanggal 28 November tahun 2022 Ini honorer akan dihapuskan Dan diangkat ataupun digantikan yaitu dengan PNS maupun P3K Nah jadi bersama ini dengan hormat kami sampaikan hal-hal berikut Nah poin pokok penting dari SE terbaru Menpan Erbi ini Pada prinsipnya surat tersebut dimaksudkan untuk mengingatkan kepada pejabat pembina kepegawaian Bahwa sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 Guna mendorong setiap instansi pemerintah melakukan penataan pegawai non-ASN ataupun honorer Ya pada instansi daerah maupun instansi pusat Yang berada dan telah diangkat di lingkungan instansi Masing-masing guna mewujudkan kejelasan status Nah ini ya Bapak Ibu kejelasan status Karena status honorer dinyatakan memang belum jelas statusnya Dan karir serta kesejahteraan pegawai yang bersangkutan Jadi poin satu ini prinsipnya adalah untuk menentukan sesuai dengan peraturan pemerintah Permen 49 tahun 2018 Ini untuk menentukan honorer ini diangkat sebagai pegawai ASN Nah kemudian poin kedua Dalam hal ini pegawai non-ASN yang telah bekerja di lingkungan instansi pemerintah Yang berstatus pegawai non-ASN Sesuai dengan pasal 99 ayat 2 Menyebutkan bahwa pegawai non-ASN dalam jangka waktu paling lama 5 tahun Nah ini paling lama jangka mengabdi ataupun bekerja paling lama 5 tahun Sebagaimana dimaksud ayat 1 dapat diangkat Dapat diangkat menjadi ASN P3K Apabila memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah ini Poin ketiga Oleh sebab itu Setiap pejabat pembina kepegawaian agar melakukan pemetaan pegawai non-ASN di lingkungan instansi masing-masing Dan bagi yang memenuhi syarat dapat diikut sertakan atau diberikan Kesempatan mengikuti seleksi calon PNS maupun P3K Dengan ketentuan sebagai berikut Nah ini ada ketentuan-ketentuan untuk diangkat menjadi calon PNS maupun P3K Ini untuk seluruh honorer ya Bapak Ibu Seluruh honorer baik di instansi pusat maupun di instansi daerah Nah yang pertama poinnya adalah Berstatus tenaga honorer kategori 2 Nah ini kategori 2 ya untuk yang THK 2 Karena tahun 2021 ataupun 2020 kemarin Ini masih banyak menyisakan yaitu tenaga honorer kategori 2 Termasuk juga X kategori 2 Ini yang terdaftar dalam database badan kepegawaian negara atau BKN Dan pegawai non-ASN ataupun honorer Yang telah bekerja pada instansi pemerintah Nah ini ini harus yang poin yang pertama ini harus dituntaskan terlebih dahulu Untuk seluruh non-ASN ataupun honorer yang berstatus kategori 2 Ini kategori 2 yang sudah bekerja pada tahun 2015 ya Ya 2015 ya Ini yang terdaftar datanya pada database BKN Yang kedua mendapatkan honorarium dengan mekanisme pembayaran langsung yang berasal dari APBN Untuk instansi pusat dan APBD untuk instansi daerah Dan bukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa Baik individu maupun dari pihak ketiga Nah honorarium ataupun honornya ini ya mekanismenya Ini dari anggaran yaitu APBN Untuk anggaran instansi pusat Ataupun dari pemerintah pusat Kemudian kalau APBD ini untuk instansi daerah Nah kemudian yang C Diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja Unit satuan kerja Ini unit satuan kerja pada misalnya ini pada instansi daerah Poin yang ketiga Telah bekerja paling singkat 1 tahun pada tanggal 31 Desember 2021 Nah ini yang didata honorarnya Paling singkat ini 1 tahun yaitu pada tanggal 31 Desember 2021 Kemudian yang E Berusia paling rendah 20 tahun Ini untuk yang didata 20 tahun Dan paling tinggi ini 56 tahun pada tanggal 31 Desember 2021 Jadi batas waktu untuk pendataannya ini Tercatat yaitu usia untuk 20 sampai 56 tahun ya Ini yang tercatat pada database setiap instansi Yaitu pada tanggal 31 Desember 2021 Nah poin yang keempat Untuk pendataan pegawai non-ASN ini Dimaksudkan untuk melakukan pemetaan Jadi maksudnya ini untuk melakukan pemetaan Dan mengetahui jumlah pegawai non-ASN Di lingkungan instansi pemerintah Baik instansi pusat maupun instansi daerah Jadi maksud SE terbaru ini adalah Dengan untuk ya Pendataan pegawai non-ASN Yang dimaksudkan untuk melakukan pemetaan Poin kelima Untuk pemetaan tenaga non-ASN Ataupun honorar Setiap sebagaimana dimaksud diatas Diharapkan Nah jadi ini perintah oleh Menpan RB Kepada instansi pusat dan instansi daerah Yaitu ditujukan kepada pejabat pembina kepegawaian Untuk melakukan hal-hal sebagai berikut Yang pertama Ini harus melakukan inventarisasi data pegawai Ya data pokok pegawai Sesuai dengan ketentuan pada angka 3 tadi Untuk menyampaikan data Yang dimaksud ke Badan kepegawaian negara atau BKN Paling lambat Ya ini garis kewaris bawahi Bapak Ibu ya Paling lambat 30 September tahun 2022 Jadi sebagaimana dimaksud ini ada lampirannya 1 Ada lampiran 2 nanti ya Ya kemudian yang B Penyampaian data pegawai non-ASN Harus disertai dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak Ataupun SPTJM Ini bagi instansi pusat dan daerah ya Ini untuk bagi pejabat pembina kepegawaiannya Harus menyampaikan SPTJM Yang ditanda tangani oleh PPK Atau pejabat pembina kepegawaian Kemudian yang C Perekaman data pegawai ataupun pendataan pegawai Data pokok pegawai honorer ataupun non-ASN Harus menggunakan aplikasi yang telah disiapkan oleh BKN Nah ini ya Bapak Ibu Jadi BKN telah menyiapkan data-data pegawai non-ASN Yaitu menggunakan sebuah aplikasi yang sudah dirancang oleh Badan kepegawai negara atau BKN Nah ini harus setiap-setiap instansi Harus menggunakan aplikasi tersebut Tidak ada lagi data manual ya Data manual tidak ada langsung Perekaman data non-ASN ini Langsung diisikan yaitu pada aplikasi yang sudah disiapkan oleh Badan kepegawaian negara Nah lanjutnya poin D Bagi pejabat pembina kepegawaian Yang tidak menyampaikan data pegawai non-ASN Sebagaimana dimaksud pada huruf A, B, C Nah dianggap dan dinyatakan tidak memiliki tenaga non-ASN Jadi ini Bapak Ibu ya Jadi berhati-hati ya Jadi seluruh instansi pusat maupun daerah ini Harus menyampaikan data pegawai non-ASNnya Kalau tidak menyampaikan sampai tanggal 30 September Tahun 2022 ini Maka daerah tersebut dinyatakan Dianggap tidak memiliki tenaga non-ASN Ataupun tenaga honorernya Ya Kalau tidak terdata artinya Bapak Ibu ya Untuk seluruh honorer di Indonesia Kalau tidak didata dan tidak terdata Dan tidak dikirimkan datanya ke aplikasi BKN Maka Bapak Ibu ini tidak terdata Dan tidak bisa diangkat menjadi ASN Baik CPNS maupun P3K Kalau seperti itu ya Artinya pegawai non-ASN atau honorernya Ini tidak tercatat dan tidak diakui oleh negara Dan poin yang terakhir Selanjutnya untuk kelancaran pemetaan data pegawai non-ASN Agar kiranya para pejabat pembina kepegawaian Atau PPK Berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara atau BKN Dalam pelaksanaannya Nah ini ya Bapak Ibu Demikian untuk menjadi perhatian Dengan penuh tanggung jawab Ini ditanda tangani langsung oleh Muhammad Mahfud MD Selaku PLT yaitu Menpan RB Pengganti dari almarhum Bapak Cahyo Kumolo Ini tembusan pada langsung Presiden RI Dengan kepala BPKP Dan kepala BKN Atau Badan Kepegawaian Negara Nah disini Bapak Ibu ada lampiran Lampiran untuk pendataan Nah mari kita lihat lampiran untuk pendataannya Nah untuk lampiran pendataannya begini bentuknya Bapak Ibu ya Nah ini bentuknya untuk lampiran Surat tertanggal 22 Juli tahun 2022 Dengan nomor 1511 ya Nah pertama ini daftar nama tenaga non-ASN Di instansi pemerintah Nah ini misalnya pemerintahan mana Misalnya pemerintahan Bogor ya Nah ini harus ada pencatatan NIK Kemudian KK Kemudian data XTHK2 Status peserta nomor peserta THKnya Kemudian statusnya dan nama lengkap Setelah gelar Kemudian ada tempat tanggal lahir Ya itu kodenya Ini sudah disiapkan oleh BKN ya Kemudian tempat tanggal lahir Jenis kelamin Dan pendidikan terakhir Harus disiapkan Bapak Ibu ya Serta jabatan terakhirnya Nah untuk pendidikan terakhir Disini nomor ijazah Kemudian nama sekolah peguruan tinggi Tanggal lulusnya Nah kemudian jabatan terakhir Ataupun SK Apa namanya Bekerjanya Nah ini ada nomor SKnya Tanggal SKnya Ada tanggal SK awal Ya tanggal kerja awal Dan tanggal kerja akhir SK awal Dan SK akhir Serta penempatan unit kerjanya Dimana ya Nah ini Jadi setiap daerah Ataupun setiap instansi pemerintah Ini wajib Yaitu mengisi Data tersebut Data setiap data Wajib disiapkan dokumen Berupai jasa terakhir Yang digunakan ya Nah Ini untuk Keterangan pengisian Ya keterangan pengisiannya Nah disini ada nomor urut Yang tadi sudah kita jelaskan ya Bapak Ibu disini Ada nomor urut NIK Ya untuk tenaga Non-ASN Baik itu THK2 Maupun Non-ASN Bukan THK2 Ya nah ini Kemudian lampiran keduanya Nah ini ada lampiran kedua Nomor SE Menpan RB Tanggal 22 tahun 2022 Tertanggal 22 Juli Kemudian ada Riwayat kontrak kerja Tenaga non-ASN Dan Ex tenaga THK2 Ya Nah Ini nama instansinya masih sama Untuk pencatatannya Tapi ini semuanya data ini Melalui aplikasi Tapi Bapak Ibu Honorer Semuanya ini harus melengkapi data Yang pertama Siapkan yaitu Untuk ya Jadi setiap baris ini Wajib disiapkan dokumen SK pengangkatan Paling rendah oleh Pimpinan unit kerja Ya Kemudian setiap baris Disiapkan dokumen Pembayaran honorarium Mekanisme pembayaran Langsung berasal dari APBN Ya Untuk instansi pusat Dan Untuk instansi pusat Ini melalui APBN Untuk instansi daerah Ini melalui APBD Dan bukan melalui Mekanisme pengadaan Barang dan jasa Baik individu Ya Nah Siapkan disini NIK nya Yaitu Untuk non-ASN Baik itu Honorer Ex THK2 Dan Yang bukan THK2 Ya Kemudian nomor SK Bapak Ibu Ya Tanggal SK nya Nah Nomor Nah ini nomor SK Ya Bapak Ibu Nomor SK Kemudian tanggal SK nya Nah kemudian disini Ada tanggal awal kerja Dan Tanggal akhir kerja Berarti disini Menyiapkan SK awal Dan SK akhir Kemudian disini Ada instansi penempatan Instansi penempatan Ini adalah Unit kerja Ya Untuk penempatan Dimana Bapak Ibu kerja Misalnya disini Pemerintah Kota Bogor Kemudian Pemerintahan Jawa Barat Kemudian Unit kerja penempatan Ya Ini di lingkungan mana Misalnya di Dinas Pendidikan Kota Bogor Ataupun Dinas Lingkungan Hidup Ya ini untuk seluruh Honorer Yaitu Baik instansi pusat Dan instansi daerah Ya Nah ini Kalau guru SMP 1 Bogor Bogor Barat Kemudian SMP 2 Bogor Barat Nah ini instansinya Untuk penempatan Unit kerja Kemudian Kemudian disini Nanti ada Kode jabatan Ya Kode jabatannya Kemudian Nama jabatan Bapak Ibu Ini tenaga Tata Boga Tenaga guru Guru Tata Boga Kemudian ada Tenaga Tata Usaha Nah seluruhnya Ini seluruhnya Yaitu dicatat Untuk tenaga Honorer Kemudian ada Penatanganan SK SK dari mana SK Di sini SK dari Gubernur Ataupun SK dari Sekretaris Daerah Kemudian Pembayaran Honorariumnya Yaitu Melalui Di sini APBD Nah Kemudian instansi pusat Ini dari APBN Nah itulah Sedikit informasi Terkait SE Terbaru Yaitu Dari Menpan IRB Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara Reformasi Dan Birokrasi Yang dikeluarkan Oleh Dan ditandatangani Oleh Mahfud MD Muhammad Mahfud MD Yang tertanggal 22 Juli Tahun 2022 Terkait Pendataan Honorer Pada instansi pusat Maupun instansi Daerah Yang diberi batas Waktu Yaitu Sampai tanggal 30 September Tahun 2022 Nah itulah Informasinya Mudah-mudahan Manfaat Kurang lebihnya Mohon maaf Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan salam sejahtera Bagi semuanya Dahun Adonai Wah Baah Tariatu Terima kasih telah menonton!